Hai semua, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini saya akan membahas alur cerita dari film Korea yang berjudul DAISY, yang dirilis tahun 2006 lalu. Film ini dipintangi oleh John Jihyun, Jong Woo Song, dan Lee Song Jae. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia alur cerita dari film Korea DAISY. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa pemandangan yang indah di Amsterdam. Seorang wanita mendapati bunga DAISY di depan rumahnya. Ia kembali mendapat bunga itu melalui kiriman. Wanita itu adalah Heung, seorang wanita yang bekerja sebagai pelukis jalanan. Lalu diperlihatkan seorang pria yang mencoba menanam dan merawat bunga DAISY. Dia adalah Paki. Paki merupakan pembunuh bayaran. Segera setelah mendapatkan foto targetnya, dengan tenangnya ia menembak orang itu. Setelah melakukan pembunuhannya, ia lalu bertemu dengan bosnya yang segera memberinya uang. Heung yang melakukan kegiatan sehari-harinya kembali mendapatkan bunga DAISY. Sampai sekarang, ia penasaran dengan sosok itu dan telah lama menunggunya. Paki melihat Heung dari apartemennya. Ia kembali mengingat pertama kali melihat wanita itu. Di pemandangan yang indah, Paki terus melihat Heung yang sedang sibuk melukis. Saat menyeberang sungai, Heung terjatuh segera ia menyelamatkan alat-alat lukisnya. Paki kemudian berhenti berlari dan mengambil tas Heung yang hanyut terbawa air. Setelah kejadian itu, Paki mengirim bunga DAISY setiap hari pada Heung. Selama beberapa hari, Paki hanya bisa melihat dan memandang Heung dari apartemennya. Ia bisa melihat kegiatan Heung yang sedang bekerja. Suatu hari, Heung bertemu dengan seorang pelanggan yang membawa bunga DAISY. Heung pun melukisnya. Pria itu adalah Jong-woo. Beberapa lama kemudian, Jong-woo terburu-buru pergi sebelum Heung siap melukis. Mendengar bahasa Korea Heung, Jong-woo pun kaget dan ia berjanji akan kembali lagi besok agar Heung bisa menyelesaikan lukisannya. Keesokan harinya, Jong-woo benar-benar datang dan Heung kembali melukisnya. Mereka saling tersenyum dan berbincang-bincang. Paki yang melihat mereka dari apartemen hanya bisa penasaran dalam diam. Karena hujan, Heung pun berteduh sambil memegang alat-alat lukisnya. Paki dan Jong-woo melihat Heung dari kejahuan. Tiba-tiba perhatian Jong-woo beralih ke sosok pria bermantel hitam, yaitu Paki. Jong-woo pun mengejarnya dan tak lama Paki menyerangnya hingga pingsan. Paki melihat dompet Jong-woo dan mengambil uangnya agar nantinya ia dianggap sebagai pencuri kecil. Dari kejadian ini, Paki mengetahui identitas Jong-woo yang merupakan polisi Interpol. Heung terus menunggu kedatangan Jong-woo hingga ia datang dengan tangan yang diperban. Selama beberapa hari ini, Jong-woo dan Heung sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Heung kembali menerima kiriman bunga Daisy. Namun saat berlari keluar rumah, ia melihat Jong-woo yang berada depan pintunya. Dari sini, Heung pun percaya bahwa Jong-woo adalah sosok pria yang ia tunggu selama ini. Di ruang lukisan Heung, Jong-woo sedang melihat karya-karya Heung. Di sana Heung menceritakan jembatan batang pohon yang pernah membuatnya jatuh. Namun tak lama, Heung mendapati jembatan itu telah dibuat menjadi bagus sehingga layak diseberangi. Di jembatan itu, Heung juga menjumpai tasnya yang telah hanyut. Heung pun merasa jembatan ini dibuat khusus untuknya. Untuk itu, Heung memberi sebuah lukisan Daisy dan ditaruh di jembatan untuk orang yang tak dikenalnya. Sejak itulah, Heung terus menerima bunga Daisy. Heung mengaku pada Jong-woo bahwa ia sepertinya telah menemukan orang itu yang menuju pada Jong-woo. Jong-woo tak bisa berkata-kata, ia memilih diam dan segera memeluk Heung. Ternyata selama ini Jong-woo hanya memanfaatkan Heung untuk menyelidiki sebuah kasus. Dengan menjadi pelangkan Heung, Jong-woo tak perlu dicurigai saat melihat gerak-gerik dari penjahat yang ia kejar. Namun lama-kelamaan, Jong-woo memiliki perasaan pada Heung hingga membuatnya ingin menjadi pria yang ditunggu oleh Heung. Sementara Pak-ki terus memantau mereka dari apartemennya, para penjahat yang dikejar Jong-woo saat ini akan menyerang Heung dan Jong-woo. Melihat itu, Pak-ki segera menembak para penjahat itu dan terjadilah baku tembak. Pak-ki hanya menembak orang-orang yang membahayakan Heung, namun Jong-woo terus menembak ke arah Pak-ki. Dan Heung sendiri terkena tembak pada lehernya. Sementara Jong-woo kehilangan jejak Pak-ki dan pingsan. Karena kejadian itu, Heung kehilangan suaranya dan tak bisa berbicara. Ia juga mendengar kabar bahwa Jong-woo telah pulang ke Korea untuk mendapatkan perawatan. Namun Heung tak percaya karena ia masih terus mendapatkan bunga daisi itu. Untuk pertama kalinya, Pak-ki datang menemui Heung sebagai pelanggan untuk dilukis dan berbicara bahasa Korea. Namun Pak-ki hanya bisa melihat wajah sedih Heung. Pak-ki juga beberapa kali mengantar Heung untuk pulang. Heung kemudian mengajak Pak-ki untuk makan malam bersama. Pak-ki pun senang mendengarnya. Saat berada di restoran, Pak-ki ada urusan sebentar dan menyuruh Heung untuk menunggunya. Namun tak disangka, Pak-ki saat itu harus membunuh seseorang. Pak-ki kembali ke restoran dengan membawa bunga daisi. Heung lalu memberinya sebuah kertas yang berisikan penolakan. Di ruang lukisnya, Heung memberitahu Pak-ki bahwa pria yang ia cintai adalah pria yang membuatkannya jembatan dan memberinya bunga daisi setiap hari. Dan pria itu adalah Jong-u. Pak-ki yang mengetahui itu hanya bisa tersenyum. Keesokan harinya, Pak-ki justru membantu Heung mencari keberadaan Jong-u. Karena gagal, Heung hanya bisa menangis dan Pak-ki hanya bisa melihat kesedihan yang dialami oleh Heung. Heung mengunjungi rumah Pak-ki. Segera Pak-ki menutup ruangan yang terdapat lukisan bunga daisi dari Heung. Jong-u kembali ke Amsterdam. Ia mengunjungi rumah Heung. Dari pintu, Jong-u kaget karena melihat kehadiran pria lain di rumah Heung. Heung kemudian menutup pintu agar Pak-ki tak melihat mereka. Karena merasa bersalah membuat suara Heung hilang, Jong-u pun meminta maaf dan mengaku telah memanfaatkan Heung untuk sebuah penyelidikan. Jong-u sekali lagi meminta maaf dan pergi meninggalkan Heung. Pak-ki yang mendengar pembicaraan mereka hanya bisa menahan marah akan sikap Jong-u. Sementara Heung menangis melihat kepergian Jong-u. Keesokan harinya, Jong-u dan rekan kerjanya detektif Jang telah mengetahui bahwa penembak dari apartemen itu adalah pembunuh bayaran. Jong-u menyusun rencana dengan menyuruh detektif Jang untuk menyewa pembunuh itu untuk membunuh dirinya sebagai umpan. Sementara Pak-ki mendapat foto target selanjutnya yang merupakan foto Jong-u. Para polisi mengikuti Jong-u agar pembunuh itu masuk ke perangkap mereka. Tiba-tiba Pak-ki datang ke mobil Jong-u. Jong-u mengatakan pada rekan polisinya bahwa Pak-ki adalah temannya dan segera meninggalkan perangkap tersebut. Jong-u dan Pak-ki pun berbincang-bincang di mobil. Sepertinya Pak-ki telah mengetahui rencana para polisi untuk menangkapnya dan Jong-u mulai curiga dengan Pak-ki. Saat jauh dari perangkap, Jong-u dan Pak-ki memutuskan menunjukkan diri sebenar masing-masing di mana mereka saling menodongkan pistol. Mereka berbicara tentang Hye-ong dan meletakkan pistol masing-masing. Pak-ki mengaku pada Jong-u bahwa dia adalah pengirim bunga daisy untuk Hye-ong. Pak-ki menyuruh Jong-u untuk datang ke pameran Hye-ong nanti dan Pak-ki akan menghilang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Keesokan harinya, Jong-u telah dinyatakan meninggal saat menjalankan tugas. Hye-ong yang mendengar kabar itu hanya bisa menangis di polukan Pak-ki. Belum diketahui pelaku yang mendembak Jong-u, entah itu Pak-ki atau bukan. Hye-ong berada di kuburan Jong-u. Ia sedang berbincang-bincang dengan detektif Jang yang saat ini berputus asa karena belum menangkap pelaku selama satu tahun ini. Ia hanya mendapatkan petunjuk dari mobil Jong-u yang memainkan musik klasik dan mengetahui bahwa pembunuh itu akan mendapat tulip hitam jika ia dikontrak. Hye-ong kaget mendengar itu, ia langsung berpikir bahwa itu adalah Pak-ki. Karena Pak-ki sangat menyukai musik klasik dan sering mendapat tulip hitam dari temannya. Hye-ong memasuki rumah Pak-ki dan memeriksa ruangan yang Pak-ki tutup darinya. Pak-ki menemui bosnya. Pak-ki diberi satu kesempatan untuk membunuh detektif Jang agar kesalahannya satu tahun yang lalu bisa dimaafkan. Hye-ong membawa koper kecil, namun Pak-ki hanya berpura-pura tak melihatnya. Ia hanya memberikan teh hangat yang dapat membuat tidur pada Hye-ong. Hye-ong kemudian membuka koper kecil itu di hadapan Pak-ki yang berisikan foto-foto target termasuk Jong-u dan sebuah pistol. Hye-ong menodong pistol pada Pak-ki saat ia ingin mendekat. Hye-ong terus berteriak dalam diam agar Pak-ki bisa mengatakan sesuatu. Namun tak lama Hye-ong pun tertidur karena tehnya yang diminum tadi. Pak-ki meminta maaf dan mengatakan bahwa Hye-ong akan mengetahuinya besok. Detektif Jang kembali menyusun rencana untuk menangkap pembunuh bayaran itu dengan menggunakan dirinya sebagai umpan. Sementara Hye-ong terbangun dan melihat lukisan Daisy yang dilukisnya dulu. Hye-ong melihat surat panjang mengenai pengakuan Pak-ki padanya. Pak-ki telah mengaku bahwa dialah pria yang membuat jembatan dan memberikannya bunga Daisy setiap hari. Hye-ong segera berlari ke jembatan untuk mencari Pak-ki. Para polisi siap menghubung pembunuh itu. Namun Pak-ki telah mengambil satu posisi polisi di atas atap. Ia akan menembak detektif Jang namun Hye-ong datang dan membuatnya gagal menembak. Hye-ong terus berbicara dan Pak-ki bisa mengetahui apa yang dibicarakan oleh Hye-ong. Hye-ong mengangkat lukisan Daisy-nya untuk menyuruh Pak-ki berhenti dan meminta maaf karena tak mengenalinya. Pak-ki pun muncul di hadapan Hye-ong. Pak-ki mengaku tak pantas untuknya dan meminta maaf karena membiarkan Jong-woo meninggal. Di hari kematian Jong-woo bukan Pak-ki yang menembaknya, melainkan anak buah dari bos Pak-ki. Hye-ong hanya bisa meneteskan airi matanya mendengar pengakuan Pak-ki. Tak sengaja, Hye-ong melihat seseorang yang akan menembak ke arah Pak-ki. Tanpa berpikir lama, Hye-ong langsung memeluknya dan terkena tembakan itu. Terjadilah tembak-menembak. Pak-ki menggendong Hye-ong yang berlumuran darah ke arah tempat terlindung. Di sana Pak-ki hanya bisa menangis memeluk Hye-ong. Pak-ki kembali mengingat hari-hari di mana ia melihat Hye-ong dari kejauhan. Pak-ki terus memeluk menangis dan meminta maaf pada Hye-ong. Hye-ong memegang wajah Pak-ki dan kemudian mengembuskan nafas terakhirnya. Pak-ki yang terduduk lemas sedang menyiapkan senjatanya. Ia kemudian membunuh semua anak buah dari bosnya. Sesampainya di ruang bosnya, mereka saling menodongkan pistol dan hanya terdengar suara tembakan dari luar. Pak-ki layang berhasil keluar dari tempat itu. Setelah itu, tak diketahui bagaimana kehidupan dan nasib Pak-ki. Film ditutup dengan menunjukkan adegan di mana Pak-ki, Hye-ong, dan Jung-woo bertuduh karena hujan. Saat hujan redah, Hye-ong dan Jung-woo pergi. Sementara Pak-ki memberikan tetesan air dari atap untuk bunga daisinya. Itulah alur cerita dari film Korea, Daisy. Semoga kalian terhibur melalui alur cerita ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.